Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Coyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ini bukan keluhan tapi memang adanya seperti yang kita sampaikan bahwa BYD M6 ya yang sudah digunakan di untuk taksi Grab ya Bluebird juga pakai nah ternyata ia tidak dilengkapi dengan ban serb kemudian juga tidak ada dong krak sehingga saat mereka mengalami bocor ban itu mereka harus mempersiapkan diri dengan perangkat airan untuk menambal kebocoran dari dalam jadi dimasukkan lewat pentilnya kemudian dipompa dibekali dengan pompa elektrik nah untuk mengatasi itu jika kalian tidak ingin seperti itu ingin mempersiapkan diri dengan ban serb maka solusinya itu mungkin pesen ke pihak BYD adakah enggak ban serb gitu atau ban yang memang bisa dibeli tapi enggak tahu itu ada apa enggak ya tapi kalau enggak ya kalian harus pergi ke showroom ya ke toko penyedia velg bannya Oke ini coba kita simak bukan keluhan ya tapi pernyataan yang dirasakan oleh driver taxi trip ya terus satu lagi kalau untuk mengenai ini ban serb ya nama apa ban serb mobil ini kan enggak disertai ban serb mas mobil ini enggak ada ban serbnya pak enggak ada nah terus bagaimana kalau bocor terus gimana kalau bocor misalnya masih kena paku atau bocor halus itu kita emang dikasih dibawain cairannya sama pompa elektrik yang pakai adaptor ini bisa bisa kita 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 udah di training udah di training jadi kalau bocor halus kita tinggal isi cairan ke ban kita pompa pakai pompa yang portable yang dibawain itu memang dari sananya udah dibawain ada dongkraknya juga tapi Pak enggak dongkrak sama kunci roda enggak ada saya saya nggak pikir dulu nih kalau biasa dulu nih kalau biasa kalau ban bocor kita nyari bocornya nih Pak ya kan di dongkrak tuh minimal di mobil keangkat terus kita cari bocornya dimana nah kalau ini gimana enggak jadi kita kalau udah tahu kempes bocor kita nggak usah nyari-nyari lubangnya dimana kita langsung masukin cairan kita langsung pompa pakai itu Oh dimasukin dimananya Pak di pentilnya Oh di pentilnya cairan cairan apa cairan ban gitu oke 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 silai-silai kan suka ada itu itu masukin harus tengah lah kita baru kita pompa pakai pompa yang emang yang udah dibawain dari dari bimedinya dibawain oke 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 tapi masalahnya kalau ban itu sobek atau pecah yang enggak memungkinkan untuk ditambal pakai cairan itu mau nggak mau ya kita pasti telpon emergency dan harus di eh apa atau wing Oh kalau menurut saya lebih nyaman ya siapkan fans apa itu teman-teman serb dengan cara pergi saja ke toko penyedia velg seperti ini nanti di dilihat disesuaikan ya ukuran ringnya kemudian jumlah bautnya itu nanti disesuaikan karena ada yang baut 4 ada yang baut 5 ya nanti disesuaikan termasuk jari-jarinya Oke coba kita lihat nih di toko velg ya Pak yang penting itu total diameternya itu antara sama atau mendekatin Oh ya ada toleransi antara 5% lebih besar atau 5% lebih kecil karena ukuran ban itu kan mereka tuh kenapa belakangnya selalu 225 235 245 selalu belakangnya 5 karena itu pasti diambil kurang lebihnya Oh antara merek A dan merek B pun juga pasti ada selisih jadi kenapa dia pakai 5 itu supaya buat kurang lebih aja Oh begitu makanya dari total diameter kita ada toleransinya ya ya dan kenapa kita pilihkan 20 karena memang ini kan mobilnya baru Pak baru kita kebanyakan siapin file-nya buat sil sil bakanya Oh iya bakal banyak wih betul bakal banyak pilihan yang lagi yang akan datang kita akan masuk beberapa dari NK NK masukin ya termasuk salah satu yang file-nya file-nya NK R1 R Oke tonton masalah bahan serb bisa ada solusinya ya karena saya pernah mendapati bahwa mu sebuah mobil evi merek lainnya itu hanya mencari bannya saja tidak diketemukan di apa pihak kayak kayak ini by dia itu tidak punya banyak nggak punya apalagi velgnya dan sebagainya maka ya sampai ngeluh-ngeluh mau ganti ban saja nggak bisa Nah kalau bisa ganti velg seperti ini velgnya ganti dan ban pasti ada kalau toko besar menyedia velg itu dia mau dipeselin dan untuk mengisi velgnya itu dipastikan pasti bisa ya nggak mungkin dia cuman jual velg saja nggak menyiapkan banyak weh sahabat Joyo the Explorer channel eh semoga informasi yang bermanfaat ya karena ini berangkat dari pengalam apa keluhan-keluhan ya enggak ada ban serbnya enggak ada dongkraknya dan mungkin ada kekhawatiran kalau mau ganti ban-bannya ada atau enggak velgnya gimana Nah itu mungkin karena untuk serb ya kadang tidak bisa sama ya velgnya dengan bawaannya Oke ikuti terus Joyo the Explorer channel jangan lupa like comment share subscribe dan lihat di kolom deskripsi ya di keranjang kuning saya akan siapkan eh hal tentang apa yang sedang saya bahas berarti nanti mungkin kalian akan lihat velg-velg mobil yang bisa kalian pilih untuk mobil kalian mungkin untuk kebutuhan atau mungkin biar tambah keren kece Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati